besok makan apa kita pun enggak tahu berani dia yang akan melihara dia dia bisa gerakkan semua orang yang ada di dunia ini nah itu pengalaman itu makanya budi man jangan takut budi man lah kalau berani kalau berdapat atur tapi waktu benar Tuhan di ayah di mana kurang rajin penginjilan yang rajin cuman ini juga disini seriwa ya jadi kamu kayak kita dipengaruhi oleh lingkungan dunia kan kudaimanya bagus ya kamu kadang-kadang bawaosan ini tapi kamu nggak pernah dengar ngomongan saya keberaniannya harus bagaimana Pak Iping kalau kamu nanti contoh nih istri kamu udah nurut sama kamu ya nggak lawan lagi berarti kamu udah seperti Yesus terus sekarang nggak lawan terus dari dia masih kini setengah iblis ini saya jujur ngomong kadang-kadang membentak waj udah halus karena cinta Pak cintanya bukan begitu atuh kalau cintanya kalau cinta gigit-gigit lagi ini mah nggak gigit lari cinta gigit lagi ya jangan kesinggung mau di belakang itu Tuhan harus berani terkeli oke ada lagi kamu mau nyala sekarang mau berapa 29 masih keburu kalau 39 udah jangan itu keluar bakal kemungkinan mau ngoloid mau ngoloidnya anaknya nah saya kesian pengen senang jadi susah kok anak-anak ini nggak beri jangkuhnya makanya sekarang oke ini semua sudah diwasa sudah punya anak sudah yeremia belum dewasa yeremia jalur sekarang saya tanya suamimu sepanya sudah di tes belum nah inilah tes dulu suaminya sudah mau di share ke sekian juta kalau kurang makan apa vitamin E itu makan nggak tiap hari nggak juga sama nature kemudian posisi saya datang saja terus sudah saya cuci jujur sudah saya cuci cuci ya install kenapa dia minit terpediri goblok juga kamu sudah cek supaya yang masih di dalam angkat kakinya kamu ke atas nanti dia minit dulu ya baru besok dicuci jangan pengen cuci sekarang susah karena sperma ini dari sekian juta cuma satu yang ketemu dengan sertor cuma satu jadi ketemu satu ini harus waktu singkat sesingkat-singkatnya ini bertemu kalau bertemu jadi kalau telat ini mati tengah jalan ini nggak subur yang akan jadi-jadi itu kan usaha manusia ketiga Tuhan minta nyawa ke Tuhan nggak gampang si Olin harus tengah mati sudah kiri-kanan atas lo tetapnya nggak jadi-jadi waktu dia lupa oh iya saya musuh sungguh-sungguh setelah kerabatannya ini bukan soal anak-anak harus jadi makanya saya minta si Olin supaya ngarin satu buku supaya si gereja setan si Esther bikin satu buku ini juga kira-kira nanti juga jika Pak Inan juga minta satu buku kamu juga minta satu buku itu orang-orang yang tidak punya anak bagaimana caranya kamu mesti buka rahasianya itu bagaimana style setnya dan lagi kasih tahu jangan nggak punya anak kemudian ini kamar kamu sebelah kamar mertua ini bagaimana bisa punya anak kenapa kamu nggak bisa teriak itu ranjang kip 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 karena kena geran gimana kita bisa bebas dalam membuat anak kita tuh harus suka cita Aminah dalam suasana suka cita ini suasana ketakutan ranjangnya rusak ya rusak kedua teksturnya kayak haaah keluar nih haaah jadi kita tuh dalam suasana membuat anak tertekan bagaimana bisa ada anak yang baik dalam suasana ketakutan buat anak dalam satu ketakutan bagaimana bisa jadi anak setuju nggak anak yang baik ketakutan kalau ketakutan dikuasai oleh siapa oleh setan makanya kalau-kalau punya anak udah pergi aja ke Bali dulu satu bulan buat anak disana mau teriak buji ikhrak mesau udah amat mungkin kayak kotoran nggak ada yang nganggu ini matuh keket kok keket coba ketakutan jadi si lurung lu mengeret takut jadi gimana kalau udah begini bentuan di sebelah bentuan di sebelah atau tetangga kadang yang ngerang nah ini nggak boleh cari yang lorak jauh kekirikan supaya bebas ini saya bukan ngomong sabun ini memang benar ini kamu tuh kamarnya kecempit ke dengeran kamarnya kadang ngerang kiri-kanan keriang juga nggak bisa dan jujur ya kedua saya belak-belakan pasangan suami istri anaknya satu banyak punya anak lagi satu tapi disini anak satu di satu ke teranjang mau punya anak lagi gimana kalau kehamil lu itu kebeneran aja nggak bisa ngeriang atau budak ini kenyataan kalau bayang punya anak bisa anak itu jauh kan ini coba-coba 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 pedang sedikit jadi gimana lagi enak jadi gimana lagi enak jadi gimana jari bagaimana nanti jajahnya diajakin seksian ini kan ganggu ibu kitanya jiwanya keganggu makanya saya tidak lihat pasangan suami istri bagian-bagian dari bukannya pertama ini seksnya puas atau ini seksnya terketan oleh anaknya oleh suaminya oleh matuanya ada satu pertanyaan bagaimana jadi anak oleh nggak dikerjain lalu berdoa Tuhan berikan kami anak tapi nggak pernah dikerjain bagaimana itu ya kalau orang bekerjain nggak mungkin itu dia berdoa 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 anak Tuhan kasih Tuhan kasih biar kita dirajai kalau kayak gini kasih kita lancaman maka kalau dikerjain tetap selesai dikerjain orang lain karena saya berdoa sama oke 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 kan saya berdoa sama sebetulnya orang lain harusnya dikerjain gimana iya selalu disuruh kita doa selalu tapi gak dikerjain oke sekarang mereka kasih kerjaan tapi itu waktu misalnya citing itu itu suksesan aduh gimana tuh kerjainya kemaras tapi aduh satu gigit satu gigit lagi nah ini umap banyak jadi nah ini ini kita ada komunikasi iya lah tapi kita marah enak kamu te Maria yang kedua jangan Tuhan Yesus Tuhan Yesus lahir dari Maria roh kudus kamu manusia harus lakukan kata kita tapi dia marahin pak ya berin aja dia kan dong mengenal dong tau nikmat makanya dia kalau beginian nih saya kasih tau banyak orang kesimpulannya salah itu goyang perempuan perempuannya banyak perempuannya dia 10 tapi enggak ada satu yang bisa menghasin perempuannya banyak yang sekecos keluarga tapi enggak enak banyak perempuannya tapi jagoan dikira jauh banyak perempuannya yang tinggal jagoan yang jago yang jago satu tapi luar dia selain lain nah itu ada komunikasi atau bisa jika sanca tubuh mante kurang keciciupan manisan loktek atau apa ya jangan jangan bisa 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 gimana 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 kamu kurang romantis terus buka 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 jangan gitu nanti ngelusin dulu aduh hai manis kasih makanan sampai yang dia senang pincetin dulu farfallu money bersama itu caranya isi saya sama saya cintanya luar biasa sampai begitu benar dia takut hilang sama saya karena saya pintar saya pintar karena lingkungan saya dari kecil perempuan semua tujuh perempuan semua laki satu dari kecil jadi saya tahu siwat-siwat perempuan kedua saya sekolah di apoteker apoteker itu perbuannya semua jadi lingkungan saya mahasiswanya semua perbuahan kemudian saya tentu di apotek sistemnya juga perbuahan jadi saya banyak tahu siwat wanita wanita tanya-tanya jadi budi ya ma masakannya enak seri berapa pahitnya di tengah kapal ya saya ingin dibuji udah aja maka saya singkat jadi dibuang aja ke sahabatnya ma nah gak enaknya ma'arro nah itu nyakitin hati nanti gak enak juga makan aja tapi nanti di belakang kita terus nanti kalau dia berani mati untuk yusul apa aja jadi mau nongeng ke nongeng jonggeng ke jonggeng ngerti gak? karena dia love kalau gak love buatnya bukan bambu atau buatnya bukan gini enak aja lu perintah gini eh gue capek nah akhirnya ke situ males lah bersama aja udah jadi reaksinya juga dia kesel jadi kata-katanya tuh gak enak terus tapi kalau kita dengan kasih sayang beda ya makanya ini perlu upgrade suami isti yang kurang bahagia dalam cek nih gurunya ini tentu-tentu guru besar itu segala bidang segala bidang karena ini juga penting percuma kita mulai Tuhan tapi kita suami isti gak bahagia tapi sambil mulai Tuhan sambil melalui Tuhan sambil melalui Tuhan lebih bagus lagi kamu kan ketunggu dulu suami sayang kita ya atau istri sayang kita lama lu hanya sekalanya kita baru ketinggalan bareng-bareng melalui Tuhan bersama melalui Tuhan ya itu Yesus aku nama Yesus dicintai oleh semua wanita kenapa? agar sang sang kasih keruniaan ke orang ya kalau orang mendapat susah yang menghidup itu namanya kasih agape bukan kasih karabobo bukan kasih apa bukan makanya kenapa kayak lagi Muhammad yang isi yang yang mengawini istri yang ke-6 ke-6 mungkin yang bopeng yang janda yang seset yang belum tentu mau saya dikasih yang kedua mau ngapain yang bopeng yang tereng Muhammad mau ada positif ada negatifnya ya buktinya sih haji bagi lama bagi bahaya nol cuma haji tapi yang bener-bener enggak ngerti gak? jadi kita ambil yang bagusnya namanya Muhammad tuh kecanda adat kan yang anak musik-usik yang namanya manusia ayawai kalau mahat-mahanya tapi itu gak ada positifnya kita manusia apa gak ada kelemahan itu gak ada gak ada semuanya bagus di kebagusan ada kejarikan di kejarikan ada kebagusan makanya kalau pacaran maksimal berapa? itu waktu coba dulu kamu juga tol sekali pacaran tiga kali Eva tiga pak makanya bodoh makanya bodoh maksimal tiga salah minimal tiga sepuluh maksimal tiga minimal tiga kalau sepuluh kalau sepuluh jadi semua pria yang sepuluh ini ada kebaikannya nanti pengen kumpulin satu orang gak akan ketemu akhirnya gak kawin pengen seperti yang sepuluh ini gak kawin tiga aja maksimal tiga minimal tiga hidinya salah lebatinnya salah tuh tapi ada kebaikan ada kekurangan jadi jangan banyak-banyak jadi jangan banyak-banyak jadi jangan banyak-banyak jadi jangan banyak jadi mendapat itu jadi puas karena ini pacarnya banyak dan ya buat ngepuas pemilih-pemilih pemilihnya terlalu banyak di lu di lu aja ya jadi gitu maka kan jadi gitu tapi gak ngertak terang makasih informasinya suami makanya makanya saya terutama yang juga ini saya saya maksimal tiga minimal tiga terus gimana satu-satu pacaran lu sama ini jadi ibu itu ini 10 pacaran ini pacaran pacaran lu setiap iya belum tentu jadi kemah iya pacaran ibu jadi kemah dari buka juga keliakan jadi yang jadi kalau ke pacaran buat kita selidikin ya kita bisa juga tapi kan udah lama 2 tahun lama, udah panggih terus buat itu kamu bisa ke-25 jatuh pacaran 27 mulai deh cero tahun itu buahnya berarti jadi saya jadi dari salah oke yang bener sekaligus kalau ini gagal tidak wasting your time yang istimewa sabtu minggu acaranya dirumah jangan kocok dengan ke kiri ke kanan kayak musak Hai tunggu setia dulu kamu mau setia kalau udah amin banget setia sampai dia lupuh sampai diputar luarut acara enggak ada istri bodoh terbadoh kalau pacar itu setia tolong kenapa kita setia berasamanya dia juga belum tentu makanya perempuan yang bodohnya apa aku titik Pak setia sampai 10 tahun nikah gimana itu belum tentu belum mati mah belum tahu ada orang udah mati baru keluar isi anaknya pada keluar ternyata tunggu sampai mati baru kita bisa memperoleh makanya tidak pacaran pacaranya kita mesti ngetes tuh tiga waktu bersamaan dan tidak menghubungkan kitabnya waktu benar memang Pak ya kalau satu makanya sayang kamu waktu saya kalau saya setia sama pacarnya jadi gagarlah ceritanya udah mau menikmati jadi ini apa sih namanya tuh jadi dia mah kayak setaris banget pakai ilmu kapas wanita bisa hamil di dunia itu siapa laki-laki anak saya ya udah ini perempuan laki-laki anak saya perlu wanita di dunia ada yang mau hamil doang ada tidak ada tapi banyak sekarang apakah diperkosa atau sama siapa itu kami bisa hamil itu siapa ya sama pacarnya lah sama orang diperkosokan diperkosokan seetika tuh diperkosokan kamu kamu kandis panik manis ya masih yang setia dan kenapa di dunia ini termasuk kamu curihan semua kalau dikising kalau dicium itu semua perang matanya benar nggak ada yang muka saya udah pengalaman dicium nggak ada yang bawa-bawa artinya dia menikmati si laki tangannya jahil begitu bermuanya perang ya si laki turun ya kayak gunung setan nya diusir terutama yang anaknya perempuan pakai ilmu kapas nah iya kita lihat lagi mericaya ilmu kapas jadi kalau dipegang kena selanjutnya kapas lain kena satu ayu darana ya kedua kalau lagi men jangan dilepaskan sampai dia kawin baru lepas orang minang begitu tidak ada guys langsung cari kan itu di luar kekuatan kita itu mau perjalanan itu setan bagaimana kekuasaan banyak yang muhafad kasih tau anak-anak kalau masih muda jangan dilepaskan selama belum kawin beres kalau sudah ini lepas berkahwin halnya cuaminya mau pukang beca kek mau rampok kek mau buaya kek nggak oke aja ada nyatuh harga kasihan ya yang tadinya begitu idealnya karena kurang minum di cafe misi minum mau ke WC jangan diminum lagi ini begitu kamu ke WC biaya obat cepat terbi jadilah amil maka pengertian hubungan anak orang tua itu harus terbuka tentang seks tentang pacar sebaiknya dia terbuka supaya dia itu menyelamatkan dia dari masa depannya kalau nggak kalau misi oke saya kawin aja kasihan kasihan saya sering kali itu menesehatkan anak siswa teman saya punya punya saya ngomong cabut ini untuk kepentingan dia kan kalau udah begitu kan kasihan terlambat wajib ntar terlambat kesini ya enak Tuhan lah yang jadi ini juga bagus ibu mesti ada anak kedua kan ya itu jangan laki ya laki mah nggak apa-apa lah kalau laki-laki gimana pak yang laki paling takut apa jadi bencong supaya jangan dia ya laki mah nggak usah takut takutnya jadi bencong karena bencong itu roh roh banci kemana aja di dunia pasti nempel di Indonesia ada kawannya pindah ke Jepang eh di Jepang ke Amerika nempel lagi paling takut kalau anak laki kita jadi bencong dan ini hobinya laki terus ada hormon makanya laki-laki jangan ke salon salon bencongnya jago pinter ya guningannya ya ini rohnya mana supaya yang banyak masuk kita tuh maka kalau ini jangan terus berbasar terus jangan terus aja aduh enak bagus ini masuk jelaka jelas bu lu tahu kalau lu ke pantai laki mana pun akan jatuh cinta pada perempuan ini di pantai bagus ya laki di operasi bagus ya laki wanita juga kalah cantik kalau kalian nggak jalan potong saya sudah tahu putihnya bersihnya udah segalanya mantang udara laki tapi hebat nggak dan dia cari duit cari duit cari duit ya dia pasti ada orang ilang dia banyak cekannya wah kuat nggak buat kamu cekan kecuali kamu berbahasa rotus kamu sering berbual sama Tuhan bahkan dunia tarikannya luar biasa ya kalau seolah ngomong begini saya banyak pengalaman yang saya lihat tahu maka saya sering saya nasehatkan untuk orang-orang yang masih ruguh ya kasihan kalau sudah korban begini korbannya narkoba korban cek korban apa roh apa bencong kasihan dan semua juga tadi nya nggak mau yang diperkosong jarang itu susah itu berjerit apa selanjutnya dulu tapi ini mah mau sama mau sih pacarnya yang dipercaya jangan dipercaya jangan dipercaya baik semua juga baik si laki mah buaya disuruh nongin nongin diganyi ini sebenernya malumpah laki tuh makanya mulut laki jangan dipercaya sama pacaran waduh mobil nggak lupa ini calo mobil ini si wanita bau bensin uh mobil nggak lupa man calo bensin calo mobil kasihan nggak makanya mesti banyak kaun tiga lah jangan banyak kaun ini jadi mataku terbuka yang terlambat udah kemaksa ya tapi sekarang saya jujur diana udah jadi diana boleh kawin boleh kawin nih kenapa nggak boleh siapa bilang kamu tidak merasakan kalau jadi diana bagaimana susahnya ya diana tuh pening kesian keluar malam dikit jangan jual diri ngomong sama suami orang lain janganya mau rebut kamu nolongin nggak bisa sama orang lain bisa nanti kamu udah jadi diana makanya nanti kamu baru simpatik selama kamu belum jadi diana kamu tidak simpatik selalu ngomongin oh itu diana padahal nanti kamu mau jadi diana sendiri baru tau buat dia jadi diana susah diana memang nggak usah makan memang perlu hidup nggak diana perlu hidup nggak ibu perlu hidup nggak perlu kan kalau ibu nanti malam keluar nanti ngomong itu si ibu yang jual diri kesian nggak padahal dia baik-baik kok kenapa kita menyugut ke dia terutama tradisi orang batas kesian kadang-kadang diana itu perusahaan yang tinggal jangan kawin lagi takut harta takut jual mungkin orang kalau kata saya nggak ada kaitannya yang penting kamu hidup itu mesti sepanar cocok sampai mati sama senang daripada kamu ikut tradisi kamu menderita kamu gila nggak ada orang yang ngolongin yang susah sama kamu firman Tuhan kata pernyata kamu bagaimanapun harus setia begitu kawin sama suami istri setia iya suami kamu nggak gila kalau suami kamu gila mau kamu kawin saya makan mati bener taruhan sama saya kamu lagi ngerti kamu kaget nggak udah gila dia gimana kamu lagi makan di alungin itu apa piring kamu lagi makan dibentak bentak kamu kuat pasangannya normal kalau nggak normal kamu juga nggak kuat itu judul lah ini kasihnya nggak ada marah-marahin terus lu bebek cerai kata siapa cerai ibu salah nggak selama lama kita kawin jangan nyerahin kalau sudah cerai kita bebas dana pilih boleh nggak ada katanya dana kawin kata siapa masih hidup kok kebutuhan biasa siapa yang bisa pandangin kalau saya gila ngomong sendiri jadi dengan malam kemudian saya butuh uang saya tidak mampu nggak ada yang dicombongin gimana kita mau ke jalan tapi kalau masih ada suami setia baik itu try nggak ada istilah setia amin ada mau protes di sini silahkan sebaik kamu ada satu pemaran setia tuh kalau masih kawin kamu sudah setia pacaran nggak ada istilah setia bodoh pacaran kau setia bodoh pilih dan terbaik tapi jangan terlalu banyak banget susah nanti pilihnya sop ada yang mau coba ayo 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 ini seriwai siwani eh betul pak pada istilah kata gini sebelum jangan konek ngomong saya saja pacaran plant terlalu banyak ya gini kalau belum seks baru setia manak seks buat seks jangan tidak kita kita akan tetap panjang karni ngamarinya aduh hai, aduh hai, karni ngamarinya ini sih pedang lagi, wah ya kapas tau bang yaa, aneh hati hati, kasih perhitungan mantap ya kamu hati hati, kamu iya hati sih saya juga, kamu abis hati, kamu iya hati sih ini, kamu jawab ya begitu kamu dengan ilmu kapas, kajian dikisahakan, untuk mengaduhkan saya kamu yang paroh udah dikasih tau, pakai ilmu kapas kamu yang paroh bukan anak iya, nah iya, perempuan apa lagi? perempuan, sama kita sebelum kamu terlambat, nanti pulang tes iya, sebelum kamu terlambat, pulang tes nak, yang jujur, kamu misunya gadis iya pak, alhamdulillah baru cegah, bapak, sudah pak, mati dah nanti ilmu kapas jadi kamu pulang nanti, kan kamu sayang nak, jujur bapak mau tanya ini hari tangan berapa, masih gadis kah? atau bukan? kalau masih gadis, alhamdulillah ya kamu sekarang mulai pakai ilmu kapas sampai dia kawin, baru pas kalau bahayanya begini, kasih tau bahayanya ini pak lagi ini ini juga anak saya kan kedua kalinya lagi berapa ini ragu ya disipu raksan kedua kalinya nah, memang gak jadi besar yang udah bobol memang bisa baik bisa ngomong ya gak salah ya yang masih gadis memang masih terus aja ya masih gadis memang yang penting dia jujur masih gadis atau tidak? kalau tidak kalau masih gadis alhamdulillah masih gak terlambat kasih tau ilmu kapas masih kemuruh kalau sudah jebol ya udah tinggal pilih mantul ya semoga Tuhan yang baik kalau gak tukang beca juga manggut akhirnya tapi itu nyesel kan kawin sama tukang beca kita didik segitu kita karena sudah kecelakaan mau apa lalu udah gelap matanya apa itu jadi ingat narkoba kayak tadi mau orang narkoba itu tadi gak mau karena coba-coba ngerokok siapa yang mau ini wani ngerokok coba lagi ini juga ngerokok saya tidak merokok dirokok mau siapa ini Leo ngerokok saya nanya si Leo tadinya rokok memang seneng dia juga gak seneng lagi mainin rokok nah begitu rokoknya masuk baru dia dimainin rama rokok tadinya dia mainin rokok dulu lagi gak saing beritanya kalau setelah puluh selesai terus ketagihan tak karak dia butuh rokok hujan besar pun yang belum makan cari rokok masih gak mau jadi hujannya rokok eh semua juga begitu pak sebelum kita ketagihan kita mainin dulu mainin dulu perempuan dan seketagihan kita dimainin sama dia jadi dunia kan kecil enak dulu dibayarin hotel kasih makanan free nanti begitu itu abis-abisan itu kerjaan saya tadi oke di luar 5 ada lagi ya kenapa kalau selesai banyak pengetahuan ya ada lagi gak ada tersebut pelajaran hidup jadi harusnya pak budiman sama pak bunina bertanya sebetulnya perlu mewakili pak budiman selamat menikmati